mengkondisikan dengan situasi dan momentum momentum perkembangan bisnis, perkembangan keorganisasian sehingga 5 pilar yang intinya mensejahterakan anggota benar-benar bisa terwujud secepat-cepat selalu siapa yang diberikan HIPO dalam perekonomian masyarakat yang kondisir? kita konsen di 2 hal pertama startup aplikasi dan pemberian ekonomi masyarakat khususnya UMKM dan IKM kita sudah bangun IKM-EKM di beberapa daerah nanti yang akan menjadi pengolah ala DPD-DPD kita sudah memiliki aplikasi baru yang namanya Highstore ke depan kita punya HP untuk mempermudah transaksi mempermudah anggota mencapai kesejahteraan sesuai dengan standar Pak, ini kan banyak kata kondisir masyarakat tentang investasi bodong nih Pak lalu apa yang HIPO sampaikan agar masyarakat tidak khawatir HIPO seperti hal-hal seperti itu Pak? bukan kami yang menyampaikan karena kan OJK Pusat sudah merilis berita tanggal 7 September silahkan di klik di website resminya OJK bahwa kita memiliki program-program untuk mesejahteraan anggota kita adalah organisasi kemasrakatan kita ada wadah berkumpul bagi pengusaha-pengusaha online lalu ke depan langkah apa yang akan dilakukan Pak? sehingga HIPO ini bisa menjadi... kalau reward yang diberikan oleh organisasi HIPO internasional ini itu dari berkarir secara fungsional kita di sini ada dua struktur Sampai pada titik kita dapat ARP ini? itu atas keriwat memperbanyak keanggotaan Alhamdulillah untuk di Riau sendiri anggota terbanyak dari 34 provinsi jumlah anggota kita sekarang mencapai 15.000 anggota di ARP Ibu sendiri telah merekrut berapa anggota yang sebenarnya bisa mencapai ARP ini? kalau untuk merekrut saya sendiri kebetulan iya nggak bisa saya tunai Alhamdulillah sangat banyak sekali mencapai seribuan atau gimana? di atas seribu di atas seribu lalu penjualan sendiri Pak? dari aplikasi online para NBEC kepada anak-anggota ibu yang sudah memiliki salatan untuk mendapatkan kualifikasi tersebut ini berapa orang yang mendapatkan? yang dapat HRP sebenarnya sudah ada tiga kita beracara penjaraan oke untuk foto bersama semua perantangan dua yang sebelumnya di belakang boleh terima kasih terima kasih saya ucapkan saya ucapkan kepada seluruh anggota di provinsi Riau yang saat ini yang mau berjuang yang telah membesarkan hibu di provinsi Riau sehingga provinsi ini dari 34 provinsi menjadi provinsi nomor satu itu saja yang bisa saya berikan hari ini Bapak-Ibu lebih dan kurang saya mau mau demikian dari saya Bapak-Ibu terima kasih maksudnya berarti apa 2.000 tidak akan satu luar biasa masih sekarang terima kasih 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 di Pekanbaru Riau dan kabar ini atas kerjasama beliau sampai detik ini di Pekanbaru Riau telah mendapatkan di sini tunggu tunggu